Halo semuanya, Assalamualaikum Bertemu lagi di Dapur Martuyut Di video kali ini, aku lagi bikin sambal ampelati Wow, penasaran cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share Bahan-bahannya sudah saya siapkan Dan semuanya saya rebus terlebih dahulu Ada kurang lebih 12 buah cabai merah besar 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 buah ranti atau tomat 15 buah cabai rawit atau sesuai selera 1 saset santan kara Ini mereknya sesuai selera Bisa dengan langsung kelapa asli Dan petis hitam Petis hitam ini sedikit saja Cukup ujung sendok makan atau sesuai selera Setengah sendok makan garam 2 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan kaldu bubuk atau secukupnya Untuk bumbu-bumbunya kita blender Ini ada cabai merah besarnya Sudah saya rebus terlebih dahulu Dan saya bersihkan bijinya terlebih dahulu Cabai rawitnya juga kita haluskan Cabai rawit sudah saya rebus juga Dan lanjut kita masukkan juga Bawang merah dan bawang putihnya Tanti atau tomatnya juga kita masukkan Tambahkan air sedikit saja atau secukupnya Lalu kita haluskan deh Kita tutup dulu Ini ampela ati ayamnya Sudah saya rebus terlebih dahulu Dan kurang lebih 500 gram Ati ampela ayam Panaskan minyak Dan setelah minyak panas Kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan Lalu tumis Tunggu sampai baunya harum dan matang Tambahkan air secukupnya saja Di sisa bumbunya tadi Setelah air mendidih Setelah air mendidih Lalu masukkan hati ampela ayamnya Yang tadi sudah direbus terlebih dahulu Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk Aduk secukupnya saja Kemudian aduk hingga bumbunya merata Masukkan satu saset santan karah Ini sesuai selera ya Mau merk apa Mau langsung santan dari kelapa asli juga bisa Kemudian aduk hingga merata Tambahkan peti secukup ujung sendok makan saja Jangan banyak-banyak ya Dan kita aduk hingga tercampur rata Lalu kita tunggu sampai air menyusut Dan bumbunya menyerap pada hati ampelanya ya Jangan lupa tes rasanya Hmm ini sudah enak ya Sudah pas rasanya Nah ini airnya sudah menyusut Dan sudah menyerap Kalau begitu kompor saya matikan Pindahkan ampela atinya ke dalam wadah atau mangkuk Dan akan segera dihidangkan Wow sambel ampela atinya sudah matang deh Sudah bisa dihidangkan Jangan lupa tambahkan dengan bawang goreng Hmm rasanya makin enak loh Jadi sambel ampela ati ini cocok banget buat kari ayam Jadi kalau kita masak kari ayam Pasangannya sama sambel ampela ati ini ya Hmm dijamin enak banget Tapi walaupun tidak pakai kari ayam Juga enak banget loh Dimakan pakai nasi Hmm jangan lupa dicoba Dan ikutin terus channel masak dapur martin Terima kasih Sub indo by broth3rmax